Selamat siang pemirsa rapat paripurna DPR RI mensahkan RUU Ormas menjadi undang-undang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ferry Priardi langsung dari gedung DPR Jakarta. Ferry apakah ada perubahan pasal dalam RUU Ormas ini? Ya Indra memang ada beberapa pasal yang dirubah, diperbaiki dengan ditambah ataupun dihapuskan dalam pengesahan RUU Ormas kali ini. RUU Ormas rapat paripurna yang ketiga kalinya ini akhirnya mengesahkan RUU Ormas menjadi undang-undang dalam mekanisme rapat paripurna yang berlangsung cukup singkat. Rapat sendiri dimulai pada tahun 2019 dan sebelumnya diawali dengan penyampaian lakonan dari Komisi 1 serta Komisi 11. Setelah itu Ketua atau Kuntik Pansus RUU Ormas yaitu Abdul Malik Harmain menyampaikan beberapa perbaikan dari rancangan undang-undang ini sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Ada beberapa pasal yang dihilangkan yang merupakan pasal-pasal yang banyak disoroti ataupun pasal-pasal yang kontroversial. Di antaranya adalah pasal 7 dan pasal 9. Kedua pasal ini membahas mengenai kegiatan Ormas yang diserahkan pada ADART masing-masing Ormas dan juga pasal yang mengatur keputusan organisasi yang akhirnya diserahkan kepada Ormas itu sendiri. Sedangkan ada pun pasal yang diperbaiki di antaranya adalah pasal 47 mengenai syarat-syarat pendirian Ormas. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri sendiri menganggap bahwa perubahan pasal-pasal yang ada di dalam RUU Ormas yang diserahkan menjadi Ormas ini menjadi lebih lunak daripada pasal-pasal sebelumnya ataupun dari undang-undang Ormas yang ada sebelumnya yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1985. Dan dalam keputusannya kali ini DPR mengambil mekanisme voting atau kemungutan suara di mana ada 6 fraksi yang setuju untuk diserahkan dan ada 3 fraksi yang tidak setuju. Keenam fraksi yang setuju adalah Demokrat, PDIP, PKS, P3, Golkar dan juga PKB. Sementara 3 fraksi yang tidak setuju adalah fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Hanura serta fraksi Gerindra. Total ada 360 suara yang masuk dan terbagi 2 di mana 311 setuju untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang dan 50 tidak setuju atas pengesahan undang-undang Ormas ini. Dan selesai undang-undang ini disahkan, Menteri Dalam Negeri Gamaun Fauzi menyatakan bahwa potensi Ormas di Indonesia sangat besar karena hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari 139.500 Ormas yang ada di Indonesia sehingga potensi yang besar ini sangat membutuhkan suatu badan hukum yang tertuang dalam undang-undang Ormas. Total seluruh anggota Dewan yang sepuluh untuk segera diambil kebukukan dalam RUU Ormas ini adalah 311 orang. Antara kemudian kami bacakan yang menolak. Yang menolak dalam hal ini adalah fraksi Partai Amanat Nasional, 26 orang. Kemudian yang kedua fraksi Partai Gerindra, 18 orang. Kemudian yang ketiga fraksi Partai Hanura, 6 orang. Total yang menolak adalah 50 orang anggota Dewan yang terhormat. Tidak total dari 361 pengambil keputusan suara ini sesuai dengan daftar kaitinan dan sesuai sudah dikeliti oleh pihak keseksinan. Saudara sekalian, apakah kemudian dapat disetujui RUU Ormas ini? Baik, terima kasih. Ya, Gamaun Fauzi yang mewakili pemerintah juga menganggap bahwa Ormas adalah mitra strategis dan juga sumber daya yang potensial dalam pembangunan. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Terima kasih. Ferry Brihadi melaporkan langsung dari gedung DPR RI.